Oke guys, balik lagi di X-Red Ribbon Vlog. Hari ini gue mau pasangin ini di USD. USD-nya masuk nggak ya ke sini? Coba nanti kita lihat. Ini USD-nya punya iRock. Oke guys. Nanti kita pasang di sini. Coba kita lihat nanti penampakannya gimana ya guys. Ini sekarang lagi dibukain dulu guys. Nama Kang Hendrik. Ini gue juga deg-degan nih. Bisa nggak ya? Lepas. Kalo silenya udah bocok. Ini guys. Ini guys. Itu guys. Tadi buka guys. Tadi. selamat menikmati diameternya sih sama guys tapi nanti pasti ada yang di ini lagi nih di custom lagi nanti kita lihat aja akhirnya bisa dibuka guys soalnya bawaannya pendek banget peningginya mau dibuka dulu guys ini lagi dibuka dulu guys salah guys selamat menikmati selamat menikmati sekarang bisa gak dipasang di sini no no guys udah kelar guys gak bisa pake 2 no 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 ya oke guys penampakannya jadi gini guys nah dia jadinya padat banget ya pake disk 260 dia jadi keliatan padat banget jangan boy ini ada si boy gangguin halo guys bilang dulu nah ini gak ya nah jadi usd nui ini kan buat aerox guys ini pnp ini sama ini 26 juga ukurannya 26 diameternya kalau ini 30 guys kalau ini punyanya nmax, king sama nih nah kemarin gue bikin bracket ininya lagi soalnya ini kan kalipernya rcb nya buat yang generasi mio ya mio xride ini sama semua guys gitu soalnya kemarin gue penasaran juga soalnya kan belum ada ya pake yang usd yang nuwi jadi gue kemarin coba-coba aja sama sama kang hendrik di bengkel gitu guys overall sih wah jadinya cakep banget guys ini jadi berasa padat banget kalau look kirinya jadi gini guys ini kenapa gak gue ganti kan harusnya kok gak hitam warna silver ya guys biar lebih matching aja ya karena ini temennya kesini sok sok gue yang ini soalnya kan belum gue ganti itu guys buat saat ini gini aja dulu nah ini segitiganya masih segitiganya xride guys jadi yang perlu kalian beli itu cuman usd nya aja usd nuwi tapi yang khusus buat irock guys gitu yang buat irock segitiganya pake yang ori nya aja ini kan masih ori kalau gak ori lo gak bisa masang ini guys sparkboard nya gitu yang perlu dirubah itu cuman ininya doang sih sebenarnya bracket buat kaliper nah kecuali kalian beli master ram nya yang khusus buat irock nah itu baru bisa guys gue kemarin penasaran mau bikin usd usd apa ya maksudnya biar gak ribet banget kalau kemarin kan gue mau pasang usd nya klx tapi nanti kalian pasti ribet segitiganya harus dirubah itu guys semuanya dirubah nah kalau ini kemarin gue beli ah gue coba aja deh beli yang nuwi ntar gue bawa ke bengkel kang hendrik yang ngakalin nah akhirnya bisa guys tuh jadi masih jadi manis jadi manis gak guys nah bentar lagi gue review keseluruhan ya guys kalau udah kelar semuanya semuanya paling itu aja sih guys mengenai usd nya nanti kita sharing sharing buat usd ini kalau misalnya ini ada baret harus diganti pakai punyanya siapa tadi kan gue bilang pakai nmax sama king takutnya gak pnp disini ini bukanya susah banget nih guys yang bawahnya ini harus pakai bos yang api tuh guys tuh baru bisa kebuka yang perlu kalian buka cuma dari atas ini aja tuh guys moga-moga sih lengkap ya review dan tutorialnya pemasangannya guys pokoknya yang perlu kalian persiapkan itu usd nya sama bracket nya ini kalau kalian udah punya bracket rcb ya kalian bikin bracket ini aja masuk kesini nanti kalian emal dulu bentuknya pasin deh itu guys paling itu aja sih guys nah bantu support gue tolong di like subscribe subscribe juga guys komen juga di bawah buat ada pertanyaan-pertanyaan lain nanti kalau misalnya ada masuk ke notif youtube gue nanti insya Allah gue bales satu persatu guys paling itu aja oke paling itu aja vlog dari gue see you next video guys jangan lupa senyum hari ini guys bye-bye bye 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 Terima kasih.